Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rizky Satari Bagaimana kabar kawan-kawan hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu ya Nah beberapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan dengan permasalahan yang kontropersial ya Yang dilakukan oleh seorang youtuber bernama Hasan JR11 Yang mana kontennya itu meminta orang untuk membatalkan puasa dengan iming-iming uang sebesar 10 juta rupiah Dan sekarang si Hasan JR11 ini sudah meminta maaf kepada orang-orang atas konten dia yang sempat kontropersial tersebut Nah setelah itu juga ada tuh konten yang kontropersial Yang mana pelaku dari konten ini tuh adalah Perdian Palaika Dan di kontennya itu dia membagi-bagikan ceritanya membagi-bagikan bantuan ya Sejenis sembako kayak gitu dengan kotak kardus Yang ternyata isinya adalah sampah dan juga batu Dan ini menuai kontropersi juga karena banyak sekali orang yang tidak suka dengan hal ini Kenapa? Meskipun ini hanya prank tapi berpura-pura membagikan bantuan seperti itu yang ternyata isinya adalah sampah Justru sangat salah menurut saya Karena apa? Karena di tengah pandemi seperti ini orang-orang pasti membutuhkan bantuan Orang-orang pasti membutuhkan uran tangan dari orang-orang dermawan Agar kehidupannya bisa tetap berlangsung Dan sekarang memang banyak orang yang mengalami putus kerja ya Entah itu dirumahkan atau di PHK Dan akhirnya orang tidak bisa bekerja Dan karena kehilangan pekerjaan inilah orang-orang jadinya mengharapkan bantuan dari Mungkin pemerintah atau orang dermawan yang lainnya Dan si Perdian Palaika ini justru berpura-pura membagi-bagikan bantuan Kepada para transgender yang ada di sana Yang ada di Jawa Barat Dan ternyata isinya justru malah sampah dan juga batu Meskipun tujuannya memang sebenarnya ingin menghibur viewers dan juga subscriber dia Tapi bukan berarti kan harus melakukan hal seperti ini Dan akhirnya justru menjadi bumerang bagi diri dia sendiri Karena apa? Memang kalau saya baca berita-berita yang ada ya Si Perdian Palaika ini memang gak sekali ini aja berulah Tapi udah beberapa kali dia tersandung kasus dari konten-kontennya dia Dan ini yang paling parah Karena dia sudah menghina Yang membagi-bagikan bantuan berisi sampah seperti itu kan artinya sejenis hinaan juga Untuk para kaum transgender Meskipun para kaum transgender ini tuh bersalah Mungkin mereka melanggar kodratnya Tapi tidak boleh serta-merta kita memperlakukan mereka seperti itu Karena mereka juga manusia Kita sebagai sesama manusia cuma berhak memberikan nasihat kepada mereka Ataupun teguran kepada mereka Dan banyak kok orang-orang yang transgender seperti itu Justru ibadahnya lebih rajin ketimbang orang-orang yang biasa Mereka masih tetap berpuasa Seperti sekarang bulan puasa Masih tetap sholat Dan yang berhak memutuskan amal ibadah mereka itu diterima Bukan kita Tapi Tuhan Nah jadi sebenarnya kembali ke diri masing-masing Kayak gitu Dan si Perdian Palaika ini justru Benar-benar bersalah Akhirnya bukan hanya para transgender yang merasa kecewa dengan sikap dia melakukan prank tersebut Tanpa ada mungkin permohonan maaf kepada para transgender ini Masyarakat Indonesia pun juga jadi kesal Karena ulah dia Dan sekarang setelah dia Kucing-kucingan dengan aparat kepolisian Setelah dia melakukan pelarian cukup jauh Yang mana para aparat kan tempat kecolongan tuh katanya Yang mana si Perdian ini hanya bermodalkan Surat keterangan sehat Dan juga mengubah warna rambutnya Dia bisa lolos dan keluar dari kota Bandung Tempat asal dia Dan dia melarikan diri keluar daerah kayak gitu Tapi akhirnya Ditangkap polisi Dan sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan dia Dan sekarang Ada masalah baru lagi dari kasus tersebut Si Perdian Palaika mendapatkan Bulian dari para napi yang ada di dalam lapas Dan menurut saya ini adalah karma buat dia Karena dia sudah berlaku tidak baik kepada orang lain Dengan berpura-pura membagikan bantuan Ternyata isinya sampah dan batu Dan sekarang dia menuai apa yang sudah dia perbuat Dan dia juga dibuli oleh para napi yang ada di dalam lapas Yang tidak suka dengan apa yang sudah dia perbuat Mungkin kedengarannya agak kurang pas ya Karena penjahat Menghakimi penjahat Tapi itulah yang terjadi di dalam lapas Dan itu sudah bukan rahasia lagi Karena memang anak baru Yang mungkin baru masuk ke dalam lapas Akan mendapatkan ospek dari para napi yang sudah masuk duluan Dan apalagi kalau misalkan mereka tidak suka dengan perbuatan orang tersebut Dan menurut saya ini adalah balasan dari Tuhan Untuk Perdian Palaika Atas apa yang sudah dia perbuat kepada para transgender tersebut Dan sekarang orang tua dari Perdian Palaika Dia mendatangi kepolisian atas permasalahan yang dialami oleh anaknya selama di dalam lapas Yaitu dibuli oleh para napi yang lain sampai dimasukkan ke dalam bak sampah kan Dan akhirnya orang tuanya datang ke pihak kepolisian Dan meminta penangguhan atas penahanan anaknya Dengan dalih anaknya selama membuat konten tidak pernah berbuat kasar kepada orang lain Atau menempeleng orang lain Pak gini ya pak ya Sirius Fernandes dulu pernah bermasalah dengan pihak Garuda Indonesia Hanya karena dia mereview tentang layanan dari maskapai tersebut Entah itu dari makanan atau pelayanannya Dan akhirnya dia dipolisikan Dia juga tidak ada menyakiti orang lain Dia bahkan tidak menyakiti para pramogari Tapi dia juga bersalah Makanya dia dituntut oleh pihak Garuda Indonesia Atas apa yang sudah dia lakukan Dan sama seperti yang sudah dilakukan Anak bapak ya Si Perdian Palaika Yang mana dia sudah menjalimi para transgender Dengan berpura-pura membagikan Sembako Tapi ternyata isinya malah sampah Dan karena olahnya dia sendirilah Membuat dia terkandung masalah ini Dia memang tidak menyakiti atau menempeleng orang lain Tapi dia menyakiti perasaan orang lain Dan dalam hal ini dia juga melanggar undang-undang ITE Kayak gitu Jadi ada hukum yang mengikat dia Jadi sekarang kita para konten kreator Tidak bisa sembarangan lagi dalam membuat konten Harus benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku ya Dan kita juga harus mengamalkan sila kedua dari Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Jadi sila kedua dari Pancasila ini sudah cukup jelas ya Bahwa kita sebagai manusia itu harus beradab Dan apa yang sudah dilakukan oleh Perdian Palaika Justru tidak ada adabnya sama sekali terhadap orang lain Jadi wajar kalau misalkan dia dipolisikan oleh para transgender tersebut Dan juga orang lain yang mungkin merasa kontennya kurang mendidik Dan di samping itu ada seseorang yang kaya raya Yang disebut Kregi Rich Dia bernama Tom Liwapa Yang mana Tom Liwapa ini sudah melakukan aksi tandingan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Perdian Palaika Dimana Perdian Palaika membuat konten membagi-bagikan sampah Justru si Tom Liwapa ini membagi-bagikan bantuan kepada orang lain Berupa kardus Berupa kardus juga sama Tapi isinya beda Isinya itu adalah sembako dan juga uang tunai Dan si Tom Liwapa ini tuh Gak peduli orang-orang mengatakan dia Berbuat ria ya Karena disini dia cuma pengen menunjukkan kepada orang-orang Bahwa masih ada orang baik di luar sana Daripada terfokus kepada satu orang Satu orang jahat seperti Perdian Palaika ini Jadi buat teman-teman yang punya konten prank Tolong lebih berhati-hati lagi ya Dalam membuat konten Jangan sampai kalian juga bermasalah seperti Perdian Palaika ini Dan jika saya bersalah Tolong ditegur juga Jangan didiamkan ya Karena teguran dari kalian Kritik dan saran dari kalian itu Sangat membantu buat kelangsungan channel saya Nah jadi sekian ya untuk Tanggapan saya mengenai Permasalahan yang sedang dialami oleh Perdian Palaika saat ini Dimana dia saat ini sudah dipindahkan katanya Ke penjara yang lain Supaya tidak tergabung dengan napi-napi yang lain Agar tidak terjadi pembulian lagi Dan saya rasa udah cukup ya balasan Dari para napi yang ada di dalam lapas Terhadap Perdian Palaika ini Semoga mengobati rasa sakit hati Para transgender yang sudah mendapatkan perlakuan Tidak baik dari Perdian Palaika Dan semoga kita semua bisa menjadi Lebih baik lagi dengan mengambil pelajaran Dari apa yang sudah terjadi Sekarang ini ya Dan juga kita perlu memberikan Apresiasi yang setinggi-tingginya Untuk para aparat yang sudah berhasil Menangkap Perdian Palaika Setelah dia bersembunyi Dan mengarikan diri Keluar dari kota asal dia ya Di tengah pandemi saat ini Tapi bukan berarti para aparat ini bersalah Sudah membiarkan si Perdian kabur Karena bagaimanapun mereka pasti Merasa lelah Karena mereka juga manusia Mereka sudah seharian Berdiri di perbatasan wilayah Dan wajar aja Kalau misalkan mungkin mereka Kecolongan karena mereka kelelahan Nah jadi Sekali lagi Semoga kita semua bisa Mengambil hikmah Dari apa yang sudah terjadi saat ini Dan semoga ini juga Memberikan pelajaran Buat si Perdian Palaika Agar dia tidak sembarangan lagi Dalam membuat konten Dan tidak menyakiti orang lain Dan juga buat teman-teman Yang memiliki konten prime Atau yang lain lah Pokoknya intinya Kita harus saling menjaga Kita harus saling mengingatkan Agar tidak melanggar hukum ya Dalam membuat konten Oke sekian video kali ini Jika kalian suka Silahkan kalian tekan like di bawah Jika kalian ingin berlangganan Dengan channel saya Silahkan tekan tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa Aktifkan tombol loncengnya ya Agar selalu mendapatkan notifikasi Jika saya mengupdate video terbaru Terus jangan lupa Tinggalkan kritik dan saran kalian Di kolom komentar Jika kalian punya kritik dan saran Untuk saya Saya akhiri video ini Jajakumullah Kedangkasiran Bila hibisabilihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton